hai oke yang cinta bejok selamat bergabung disini kita berbagi dengan sejuta video bagi seluruh nusantara Indonesia bahkan dunia C nah untuk hari ini kita akan berbagi materi tentang masih babnya itu tentang listrik statis ya Oke listrik yang diam kemarin kita udah belajar banyak sekarang kita akan membahas tentang nah ini medan listrik pada bola berongga atau bola Oke ini ingat nih oke bolanya bola berongga ya artinya ya kayak bola biasa kayak bola basket tuh artinya cuma ada kulitnya aja dalam nyumat kosong kan nah kalau nggak tahu bola saya gambarin bolanya seperti ini deh Oh Cire ini bola Oh Cire kalau kamu punya bola bola punya kamu Oke diberi muatan diberi muatan nih si bolanya berarti ntar muatannya bakal tersebar merata di mana di kulitnya betul karena dalam nyumat kosong berarti menyebarnya merata di kulit bolanya Cire nah berarti kan kalau tadi ada tadi kapan Om di sebelumnya yang namanya medan listrik kan dihasilkan oleh muatan ya Oke kalau muatannya ada berarti medan listriknya ada kalau muatannya enggak ada ya berarti medan listrik juga enggak ada Oke akan kita bahas satu persatu nih Oh berarti yang namanya bola dia punya jari-jari enggak Om ya punya ya udah kita simulkan nih pusat bolanya kan di sini ya Oke ini jari-jari bolanya berarti sampai sini ya Oke ini kita simulkan jari-jarinya R aja deh Oke sekarang akan kita bahas satu satu persatu satu persatu maksudnya gimana Om ah gini misalkan yang pertama kamu akan mencari medan listrik medan listrik di mana di nah yang pertama di mana di sini aja deh medan listrik di 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 mana Oke di dalam bola di dalam bola Oke artinya berarti pada jarak kurang dari jari-jari kan ya ada jari-jari ini berarti kalau di dalam sebelah sini misalkan nih kamu pengen nyari di titik ini deh yang jaraknya misalkan dari pusat itu sebesar eh nah kalau kemarin kalau kamu kalau kata gaus masih ingat tentang gaus Oke kata si gaus katanya yang namanya medan listrik kan bergantung pada jumlah muatan ya udah saya tulis Oke mana di sini nih gaus kemarin itu yang namanya gaus bilang medan listrik itu adalah bergantung pada muatan yang dilingkupi oleh permukaan gausnya ya berarti kalau ada muatan ya berarti ada medan listriknya kalau ada nggak ada muatan berarti nggak ada medan listriknya yuk kita cek Oke kata si gaus kemarin nih Oke ini kamu gambar luas permukaan gausnya tuh Oke anggap bagus aja ya Oke pada jarak apa nih pada jarak R kurang dari jari-jari artinya di dalam bola Oke kalau melihat ikan permukaan gausnya ada tidak muatan yang dilingkupi permukaan gaus ini berarti di sini kan enggak ada muatan karena apa karena tadi bolanya berongga muatannya pada dimana katanya tadi kan muatannya pada di kulit berarti kalau di dalam bola tidak ada muatan Oh kalau tidak ada muatan berarti medan listriknya ya betul medan listrik di dalam bola yang nilainya sama dengan no artinya enggak ada medan listrik disebabkan enggak ada muatan yang dilingkupi oleh permukaan gausnya otri otri itu medan listrik di dalam bola Oke yang kedua berarti kamu cari misalkan medan listrik dimana di jarak atau misalkan pada jarak atau di permukaan bola artinya di kulit bola nih berarti ketika R nya sama dengan jari-jari ya sudah berarti kalau misalkan di jari-jari ya ini permukaan gausnya tuh nih permukaan jauh untuk jarak atau misalkan untuk sebuah titik atau untuk nanya medan listrik pada permukaan bolanya berarti kan jaraknya sebesar air ya udah berarti medan listriknya ada karena yang muatan yang dilingkupinya ya di muatan yang ada di di kulitnya Oh berarti nilainya E itu kan kemarin kaki per air inget nih kaki R nya itu siapa R nya kan sama dengan air ya berarti jaraknya ntar kemasukin jari-jari sih bolanya hati-hati pangkat dua ini medan listrik di permukaan bola Oke lanjut om berarti sekarang kita akan mencari medan listrik pada suatu titik deh misalkan dimana mau dimana disini aja ya boleh misalkan suatu titik misalkan titik P aja deh nah yang berjarak dari pusat bolanya adalah sebesar air kecil Oke berarti medan listriknya berapa Oke kita tulis disini aja medan listrik dimana Hai berarti tuh di luar ya Oke di luar bola Oke berarti ketika airnya lebih besar dari jari-jari Oh berarti kalau begitu gimana coba berarti ya enggak itu nilainya ya sama kaki per air tapi airnya yang mana hati-hati airnya yang ini bukan air gede lagi Oke R ku ada jadi itulah medan listrik pada masing-masing posisinya Oke berarti kalau di dalam bola nilainya nol kalau di permukaan bola ya berarti nilainya kaki per air kuadrat airnya itu satu jari-jari bolanya kalau di luar bola ya berarti kaki per air kuadrat untuk airnya jarak si titik tersebut jadi jadi ada berapa nilai ada tiga buah nilai atri antar misalkan kalau kamu misalkan ada ditanya gimana grafik hubungan antara medan listrik dengan jarak tertentu misalkan ada di dalam di di lu di permukaan sama di luar nantar grafiknya boleh kamu bikin seperti ini tereng tuh ini grafik hubungan antara e dan jarak artinya disini medan listrik terhadap jarak gina masaknya gini nah grafiknya gini doang nih artinya tadi kalau di dalam bola berarti kan airnya kurang dari jari-jari ya berarti nilainya berapa tuh berarti disini e nya adalah nol tuh medan listriknya nol berarti grafiknya seperti ini kemudian di permukaan bola ya sebesar e tuh di permukaan itu sebesar e nah makin jauh suatu titik dari muatannya berarti ntar makin kecil medan listriknya sampai ya kalau terlalu jauh berarti nilainya juga sama dengan 0 itulah grafik hubungan e terhadap e jadi nol dulu baru ada medan listrik dari permukaan sampai di luar permukaan itulah nilai dari medan listrik atau misalkan saya kasih contoh deh ilustrasi seterhananya gini contoh misalkan di soal contoh example satu bola berjari-jari misalkan 10 sentimeter jadi yang pertama kalau misalkan e di dalam bola di dalam pokoknya kalau di dalam gimana e nya betul e nya nilainya sama dengan nol karena gak ada muatan yang B misalkan e di permukaan berarti kamu masukin ntar e nya itu kaki nah ini airnya misalkan 10 cm berarti 10 pangkat min 1 meter berarti ntar kamu masukin disini 10 pangkat min 1 ku ada ntar muatannya ya kalau ada muatan dikasih muatannya ya misalkan disini ada bermuatan misalkan kayak gitu kalau yang C misalkan e di jarak misalkan airnya sama dengan 15 cm berarti kan 15 kali 10 pangkat min 2 meter jadi ntar medan listriknya sama dengan kaki yang ntar muatannya dimasukin airnya pakai yang mana bukan lagi yang ini tapi yang 15 kali 10 min 2 ku ada oke ini juga sama dengan berapa gitu jadi bedanya itu di dalam di permukaan sama di luar bola oke untuk medan listrik pada belabur rangganya cukup segini oke kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan untuk lebih jelasnya kamu coba contoh saatnya terus kamu lihat video pembahasannya ini semoga ini dapat membantu belajar lo semuanya dan semoga lo tambah asik belajar fisikanya tambah suka sama fisikanya oke sampai ketemu lagi assalamualaikum dadah bye bye